Halo Paman dan BB Cat Lovers Kembali lagi di channel Kucing Himalayaku Dan di video kali ini Paket Paman Nimaiku baru aja sampe Yaitu Sekalian Paman Nimaiku di video kali ini Akan membuat review Review Tentang pad blower Jadi ini pad blower Merknya itu Apa ya kemarin ya Jadi ini adalah pad blower Jauh Loon Jadi ini Paman Nimaiku beli di commerce Jadi sekarang Paman Nimaiku ingin mereview Jenis pad blower ini ya karena Pad blower ini harganya juga Lumayan Mahal jadi pengen tau Performanya itu seperti apa dan Di iklan kemarin itu Ada dapet 6 bonus gratis Kira-kira bonusnya itu apa aja Dan kenapa Paman Nimaiku Beli pad blower ini karena Ya seperti Paman dan Pikat lovers tau Daripada Rutin Kita Groomin Kucing ke luar Ya Mending kita Punya pad blower Sendiri kan Jadi bisa lebih hemat Untuk biaya Biaya merawat kucing-kucing Yang kita sayangi Jadi Kayaknya Paman Nimaiku Lebih prefer ke Kita beli blower Sendiri aja Jadi bisa gungung di rumah Dan Untuk isinya seperti apa Langsung aja kita Unboxing Oke jadi inilah Pet dryer Syaulun Ini Wadnya itu 2800 watt Kalau gak salah Oke langsung aja kita Buka Dari mana Ini kita singkirkan dulu Di Inilah Pet blowernya Ini Paman Nimaiku Sengaja pesan Yang warna biru Ya Jadi Ternyata bagus juga Warnanya Biru Oke jadi Paman dan Pikat lovers Ini Pet blowernya Itu Kelihatan kayak Di kamera Jadi Dia Untuk Disini itu Ada Ini Kayak device nya Ini Tapi Kayaknya Paman Nimaiku Kurang Beruntung Dapatnya Ada sedikit Ada sedikit Paret Paret Disini Tapi Gak apa-apalah Yang penting Fungsinya Tetap bisa Dan disini Ada beberapa Tombol Yaitu Tombol Heating Tombol Heating On Dan Off Sama Tombol Power Dan ini Airflow nya Airflow nya Ini kayaknya Untuk Mengatur Seberapa Kencang Si Hembusan Anginnya Kayaknya sih Nanti akan kita Coba juga Dan Sebelum itu Sebelum itu Kita Taruh dulu Disini Dan Ini masih ada Apa aja Seperti Ini ya Si Selang Jadi Selangnya Selangnya Ada Satu Terus Ada lagi Ini buat Tuh Yang buat Gini Namanya apa Gak tau Tuh Ada yang Bentuknya Kayak gini Ada yang Bentuknya Kayak gini Dan Ada yang Bentuknya Oh Mungkin ini Ini bonusnya Seperti ini Kayaknya Yang bentuknya Seperti ini Seperti Garukan Seperti ini Dan Ada lagi Yang Seperti ini Oh ini Hampir sama Cuma Dia Gak Lebih Gede Dan Kita buka Yang Ini Tadi Jadi Hadiah Yang Ada Di Atas Ini Kita Buka Isinya Apa Oh Isinya Micro Fable Micro Fable Tawel Dan Ada Benting Kuku Kuku Juga Jadi Bonusnya Micro Fable Sama Benceng Kuku Dan Ini Tadi Tapi Tadi Kayaknya Itu Ada 6 Tapi Cuma Cuma 3 Yaudah Laya Itu Dan Langsung Aja Kita Coba Gimana Blower Seberapa Berisik Dan Seberapa Kencang Angin Langsung Saja Gimana 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 Oke, jadi ini apa manfaat cat lovers untuk suaranya Jadi lumayan senyap juga ya Untuk ukuran cat blower Dan ini adalah angin yang paling kecil ya Jadi angin yang paling kecil itu segini Dan kalau kita tambah yang paling kenceng Sudah bisa Ini yang paling kenceng Kenceng banget sih ini Terus kalau biternya ini kita on-kan Itu anginnya akan agak sedikit panas Nah, jadi untuk anginnya panas Kalau kita off-kan itu anginnya yang keluar angin biasa Jadi dia nggak panas Dan untuk ukuran cat blower ini Termasuk suaranya itu kecil ya Jadi untuk ke kucing insya Allah dia aman nanti Kucing nggak akan stress dengan suaranya Dan untuk membuktikannya Langsung saja kita tes ke kucing-kucing yang ada di Paman Himbaiku Dan untuk kucingnya itu Paman Himbaiku akan memandikan si mungil Karena mungil sudah sebulan ini belum mandi Langsung saja kita menuju juga videonya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi seperti Paman dan BB Guide Lovers lihat Ini Paman Himbaiku menggunakan angin yang paling kecil ya Jadi untuk angin yang paling kecil saja Dorongan anginnya sudah Menurut Paman Himbaiku ini sangat-sangat Kencang ya Ini padahal di level yang paling bawah Jadi hebatnya itu yang level satunya lah Itu dorongan anginnya sudah sangat kencang Dan ini Paman Himbaiku belum mengaktifkan Heaternya ya Heater ini menurut Paman Himbaiku hanya dipakai Waktu saat bulunya itu masih banyak yang basah Jadi Paman Himbaiku sarankan Untuk heaternya itu dipakai pada saat Bulunya itu masih banyak yang basah Karena untuk listriknya juga Ini kalau heaternya itu dinyalakan itu Dia menggunakan listrik juga besar Jadi supaya tidak terlalu boros Untuk si heaternya itu Dinyalakan pada saat bulu masih banyak yang basah Nanti setelah sudah agak kering bisa dimatikan saja Jadi pakai angin yang biasa saja Juga biar kucingnya tidak terlalu panas Dan kesimpulannya pada review kali ini Ini blower sangat bagus menurut Paman Himbaiku Bukan karena ini Paman Himbaiku juga tidak di endorse ya Karena yang nonton saja belum banyak masih juga di endorse Untuk mengerikan kucing juga sangat cepat Ini Paman Himbaiku paling butuh waktu 15-20 menit Si bulu pada mungil ini juga sudah kering Dan effortless banget Makanya blowernya juga tidak terlalu berisik Dan kucing juga tidak stress lah Kalau misal suara blower terlalu kencangan Biasanya kucing jadi berontak ya Ini sama sekali tidak stress Jadi mungkin bisa dipertimbangkan kepada Paman dan Bibigat Lovers Untuk memilih blower ini Dan mungkin itu saja review blower caulun Di episode kali ini Dan terima kasih telah menonton video ini hingga akhir Jangan lupa support Paman Himbaiku Dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton